Ibu Berta, tadi ada masalah fashion, kenapa tadi? Lucu aja gitu, apa ya? Jadi kalau menurut saya, fashion itu unlimited, Ibu Berta. Jadi sama aja seperti orang bernyanyi, mau cengkok, mau apose-apose. Kalau menurut aku fashion is unlimited. Selama apa yang dipakai oleh dia itu punya cutting yang baik, menempel pada proporsi yang baik. Menurut aku seperti itu. Semakin... Eh, berdiri. Kita berdiri. Bersama master jangan berantem, ayo master, berdiri yuk. Ayo. Bila malam, malam hari cipang. Hales banget, berdiri sih, gendut. Alu juga baru dateng, langsung. Musik. Mau ngapain lagi musik? Itu kan komentar. Bila malam, malam hari cipang. Asyik. Alam master, membagi rencana. Master yang mana, yang mana, mana. Pilihan yuk ma... Waktu seter waktu kunjung master. Enggak, 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 enggak. Sebenarnya, sebenarnya saya kecewa dengan lagu itu loh. Saya dari kemarin mau ngasih buat Pak Mirsa satu juta, Sampai sekarang dompet saya ini, enggak keluar uangnya. Mana? Ya. Ingat enggak? Besok, besok. Tapi enggak menari. Besok. Enggak satu juta, emang enggak ada yang mau Pak Mirsa di rumah satu juta. Gue tanya. Hei bentar, ini ada permintaan netizen, aku baca di tempat Teike. Katanya minta ditambahin jadi dua juta. Lu aja mau keluarkan lu, enggak bayi. Ya udah. Master sejuta, Kak Ruben sejuta, jadi dua juta ya. Jangan mau ma. Gue jangan mau. Besok kita enggak mekong. Ini mana? Besok ada. Ada enggak sih yang ikutan jujur aja? Kalau enggak ada ya udah enggak apa-apa. Gue mah jangan dipaksa, Shay. Ada. Kabar, Master. Saking banyak-banyak. Berarti lu enggak menarik, tahu enggak? Jadi orang enggak ada. Ini bukan gue yang bikin lagu, emang gue yang bikin lagu. Kan lu yang nyuruh. Gue mah bintang. Master. Eh itu tadi gimana, belum pernah uruskan. Sampai unlimited kelimatnya. Iya. Jadi kalau misalnya tadi Ibu Berta bilang, Saya agak bermasalah dengan fashion-nya. Mungkin kalau baju ini dipakai orang lain yang nyawanya tidak pas dengan diri dia, terlihat canggung. Bukan Lela canggung ya. Tapi terlihat canggung. Tapi dia punya proporsinya, proporsional banget. Badannya tegap. Dia pakai baju yang nyentrik juga tidak menjadi lembek. Tetap ada porsinya. Buat aku fine. Gak apa-apa itu, celananya gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena kalau misalnya kita perhatikan, kalau orang dulu ngeliat baju host kayak orang mabok. Kiri biru, kanan merah. Yang ini biru, ini kanan merah. Kalau orang yang gak ngerti fashion, kalau orang yang gak ngerti fashion alias konservatif, kayak misalnya papa saya, ngeliat papa saya dikasih jazz belang-belang begini, Di, oh gak, gue gak mau pakai. Di, tapi keren. Keren itu. Dengerin dulu. Dengerin dulu, pok. Dengerin dulu. Lu apa yang dipakai rapi juga bagus, pok. Bagus dipakai rapi. Dengerin dulu. Kalau orang konservatif yang gak ngerti. Misalnya contoh ayah rojak, lu pakein baju sebelah biru, sebelah merah. Bagus-bagus aja. Kalau emang bagus, berarti maksudnya ini design kan lagi gak bagus gitu. Ya gak nyambung si Depok. Ya gak nyambung. Gak nyambung. Gak nyambung. Gak nyambung. Gak nyambung. Gak nyambung, gak nyambung. Gak nyambung, gak nyambung. Gak kesel. Master kesel, balik lagi. Gak kesel gak nyambung. Kayaknya. Oke. Tapi gue ngertiin dulu, Mas Or. Gak sih maksud gue. Gak ngerti. Tenang, tenang. Sebentar biar saya lurus. Gue ngerti maksud lo Igun. Jadi maksudnya Master Igun adalah. Ini kalau ngomong, gak semua orang itu bisa menyukai. Tuh. Jadi apa yang dilaku, apa yang terjadi di baju yang kita pakai ini memang ini adalah unlimited. Jadi kalau misalnya dibilang adalah semua itu berkaitan kepada selera. Iya. Setiap orang. Nah. Setiap orang punya selera masing-masing. Apa yang disukai Isdahlia belum tentu bisa disukain oleh Rita Sugiarto. Apa yang disukain Rita Sugiarto belum tentu disukain sama Ruben Onsu. Betul. Jadi memang. Mana mungkin mereka pakai baju satu sama jenisnya. Nah. Jadi namanya personal style. Master. Loop gaya itu gak bisa ditukar-tukar. Terus kalau ini namanya model bajunya apa? Gak ada namanya. Ini hanya sebagai style. Ini yang panjang sebelah gitu gak ada namanya. Gak ada. Gak ada namanya. Jadi style-nya apa namanya? Gak ada namanya. Gak ada namanya. Jadi ini hanya sekedar apa ya. Setiap orang itu punya kreativitas yang berbeda-beda. Sekarang gue nanya. Ayu pakai baju itu temanya apa gue tanya? Ini. Apa temanya? Apa temanya? Etik apa? Tau gak itu bahan dari. Ini ada batik-batik. Salah. Itu bukan batik. Itu tenun. Belajar lagi cantik. Tepuk tangan untuk ayu sing-si. Gue bukan tukang bahan baru lo. Udah. Kalau tukang bahan kayak lo baru gue tau. Udah. 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 Makannya. Makannya jangan dimulai. Kenapa jadi badannya baper ya. Bukannya baper. Ya bukannya baper. Udah. Udah pernah ngopi belum? Kalau. Ini udah gue. Nama udah. Lama-lama kayak pasar ikan. Udah, master igut untuk Ayu udah. Engga, emang gue mah suka ribut sama dia seneng. Apa emangnya? Emang gak pernah demen liat gue bahagia. Emang? Kenapa? Gue putus kemarin mau nanggep Roma Irama. Iya. Sampai Roma Irama masuk angin nunggu ikh jadwal. Engga, udah ada jadwal ntar. Akhir tahun Roma Irama manggung di rumah gue udah. Soneta udah gue sedih. Engga masuk alatnya masuk gak ke dalam rumahnya emang. Oke, cukup. Ya.